PEMBICARA 1 Pep Guardiola berharap Ederson tidak berpaling ke Al Itihad. Manajer Manchester City, Joseph Guardiola buka suara terkait rumor kepergian Ederson ke Arab Saudi. Ia berharap keeper asal Brazil itu tidak berpaling di musim panas ini. Ederson sudah tujuh tahun membela Manchester City. Semenjak bergabung dari Benfica, ia menjadi sosok yang diandalkan di bawah Mr. Gawang The Citizens. Belakangan ini, Ederson ramai dikabarkan akan pindah klub. Sang keeper mendapatkan tawaran menggiurkan untuk pindah ke Arab Saudi bersama Al Itihad. Pep Guardiola berharap Ederson tidak tergoda untuk pindah dan tetap menjadi bagian dari Manchester City di musim depan. Di mata Pep, Ederson adalah keeper dengan kemampuan yang fantastis. Ia menilai tidak banyak keeper yang kemampuannya mendekati Ederson. Itulah mengapa ia sangat berharap Ederson mau tetap bertahan di City meski Al Itihad memberikan tawaran yang menggiurkan. Dari lubuk hati saya yang terdalam, saya berharap Ederson bertahan bersama kami. Dia adalah pemain kunci bagi kami. Sangat sulit untuk mencari pengganti untuk pemain top seperti Ederson. Performa apik Oscar Bob dapat pujian dari Pep Guardiola. Manchester City mendapatkan hasil yang mengecewakan pada pertandingan pramusim pertama mereka di Amerika Serikat saat menghadapi AC Milan. Mereka kalah denga skor 2-3 dari Rossoneri. Terlepas dari kekalahan tersebut, performa apik Oscar Bob mendapatkan perhatian dari Pep Guardiola. Pemain sayap asal Norwegia ini memberikan asis ketiganya dalam tour Manchester City pada musim panas ini, saat ia memberikan umpan untuk gol pembuka dari rekan senegaranya, Erling Haaland, dan membuat lini pertahanan AC Milan kesulitan di sepanjang pertandingan. Peran bintangnya muncul setelah kekalahan 4-3 dari Celtic, di mana ia mencetak 1 gol dan membuat 2 asis dan sejauh ini ia telah membuat sang pelatih terkesan. Dia sangat bertenaga, di ruang-ruang kecil dia sangat bagus. Terkadang di bagian akhir, dia harus lebih tenang dan mengurangi kecepatannya misalnya peluang yang dia lewatkan di babak pertama. Dia harus lebih tenang, menembak atau mengumpan ke Erling. Ini adalah masalah waktu, ia masih muda tetapi etos kerjanya luar biasa. Dia bisa bermain sebagai striker, pemain sayap, pemain sayap. Ketika ia merasa nyaman, ia adalah seorang pemain yang bisa menggiring bola. Dia memiliki dampak pada pertandingan terakhir tetapi kontribusinya bukan hanya itu, ini adalah bagaimana dia bermain di level tertinggi. Dia menentukan dalam situasi 1 lawan 1 dan dalam situasi 1 lawan 2. Dia agresif dengan dan tanpa bola dan bermain di banyak posisi. Dia bermain dengan baik dan bukan hanya dia, banyak pemain yang bermain dengan baik. Kami memiliki 4 pemain muda di lini belakang, jadi ini adalah hal yang normal dan merupakan pengalaman yang luar biasa bagi mereka dan masa depan kami. Calvin Phillips mantap ingin tinggalkan Manchester City. Calvin Phillips adalah salah satu pemain muda paling cemerlang di Inggris selama ia bermain di Leeds United, dan penampilannya yang mengesankan untuk The Whites membuat Manchester City mengeluarkan dana sebesar 42 juta pound sterling untuk memboyongnya ke Manchester pada tahun 2022. Pemain berusia 28 tahun itu mencatatkan 12 penampilan di musim penuh pertamanya di Manchester dan hanya 31 penampilan untuk sang juara Premier League dalam 2 tahun terakhir, sebagian besar sebagai pemain pengganti. Setelah berjuang keras untuk menemukan performa seperti yang ia tunjukkan di Ellen Road, Phillips dipinjamkan ke West Ham United pada bulan Januari dengan harapan dapat mengembalikan kariernya. Calvin Phillips kembali ke Manchester musim panas ini dan saat ini menjadi bagian dari skuad Guardiola di AS untuk pramusim, tetapi Football Insider melaporkan bahwa sang gelandang kini telah meminta untuk hengkang dari Etihad pada musim panas ini. Laporan tersebut menambahkan bahwa Manchester City telah mencari klub lain untuk meminjamkannya di musim mendatang, namun sang pemain lebih memilih kepindahan permanen yang menurutnya akan membuatnya nyaman di klub baru. Dipahami bahwa juara Premier League tersebut bersedia mengizinkannya untuk pergi dan telah menetapkan harga yang diminta di kisaran 20 juta paun. Ederson buka suara soal masa depannya di Man City, kabarnya diincar Al-Itihad. Ederson Moraes sedang di persimpangan jalan, bertahan di Manchester City atau pergi ke Arab Saudi. Keeper Man City itu mengaku belum membuat keputusan. Masa depan Ederson sedang dibicarakan dengan hangat. Di tengah kontraknya, yang tinggal menyisakan 2 tahun Ederson Santer dikabarkan akan hengkang di bursa musim panas ini. Keeper berusia 30 tahun itu disebut-sebut telah bersedia menerima tawaran bermain klub Arab Saudi, Al-Itihad. Ederson sulit menolak iming-iming gaji yang mencapai 80 juta euro. Apalagi secara prestasi, Ederson sudah memenangi semua gelar bersama The Citizens. Selama 7 musim, Ederson sukses merengku 5 gelar Premier League, 2 piala FA, dan sekali Liga Champions. Mantan keeper Benfica itu pun menjadi elemen penting dalam sukses Man City merengku treble di 2023. Manajer Man City Pep Guardiola sangat berharap bahwa Ederson mau tinggal lebih lama. Ederson mengatakan, masa depannya memang belum jelas. Belum ada yang pasti. Mendengar Pep mengatakannya sungguh mengembirakan. Sekarang adalah musim ke-8 ku bekerja bersama dia dan sudah menikmati banyak momen indah, beberapa momen buruk. Dia itu seseorang yang gampang diajak bekerja sama. Dia seorang jenius sepak bola dan semua orang mengetahuinya. Jadi sangat menyenangkan mendengarnya dari dia. Aku bahagia di sini, menikmati saat-saat indah dengan teman-temanku. Aku juga menikmati proses mengembalikan kebugaranku. Aku sangat santai kok, apapun yang terjadi ada di tangan Tuhan, dan dia tahu jalan yang tepat untuk pergi. Apapun yang dia berikan, aku akan senang. Hai.